Intro Bosku, gimana kalau ntar buka puasa kita makan yang kuah-kuah panas, pedes, manis, guris, sedep kayak gini? Yes, baso, aci, dan seblak yang isinya gemes, bebas milih sendiri sepuasnya. Di outlet makan kawasan Ciputa Timur ini, kita milih isiannya, semuanya peras manan, gimana gak seru tuh? Bahkan konon, ini tempat makan seblak yang paling lengkap isiannya di Indonesia, bos. Makanya, sejak buka Februari lalu, yang beli rame terus, sampai viral segala di mana-mana, bos. Ratusan porsi baso aci dan seblak luda setiap hari, omsetnya ratusan juta, gokil gak tuh? Halo, bos. Perkenalkan saya dengan Irvan, pemilik dari Boci Seblak Prasmanan. Terus kalau ingin tahu nih, bagaimana strategi kami di dalam menjalani bisnis Boci Seblak Prasmanan, ikuti perjalanan dari kami, Cuan Bos. Ini dia nih, si ting-tengnya Kedai Seblak Prasmanan ini. Padahal, Mas Irvan tuh latar belakangnya keuangan perbankan lho. Tapi siapa yang ngira, kalau hokinya malah datang setelah banting setir jualan baso aci dan seblak ini. Sebelumnya, Mas Irvan emang udah memutuskan buat jadi pengusaha mandiri sejak 2017. Tapi baru ketemu jodoh bisnis yang klik banget, saat ia menggelontorkan modal sekitar 50 jutaan buat borong bahan baku, peralatan masak, dan bayar sewa ruko ini. Konsep bisnisnya pun diubah total, biar unik dan beda. Jadi sistem kekinian all you can get kayak gini. Seperti diduga, para pecinta sebelak pun menyemut di sini. Pada girang, dibebasin pilih isian boci dan sebelak sesuka hati. Terbuktikan, ubah konsep setelah 5 tahun bisnis berjalan ini, beneran sukses bawa hoki. Padahal ada ratusan pengusaha boci dan sebelak lainnya yang barengan main di ladang yang sama. Tapi kalau produk kita inovatif, bakal jadi kesayangan customer deh. Saat ini kami berikhtiar. Ikhtiarnya ya mencoba usaha aja lah, bagaimana rejeki kan Allah yang ngatur ya. Menikapi kompetitor, insya Allah sih kita punya konsep yang berbeda, punya hal yang unik. Intinya kita gaspo deh ikhtiarnya. Pasti ntar Tuhan akan buka jalan dan keran rejeki mulai mengalirkan hasil bos. Di sini pengunjung bisa sepuasnya milih isian. Sepenuhnya panci atau wajan yang kita bawa bos. Sayurannya bebas pilih, cuma 2 ribuan aja. Mulai dari sawi putih, sawi hijau sampai jamur kuping boleh mix sepuasnya. Terus perbaksoan gak kalah banyak pilihannya. Mulai dari bakso tulang rangu, bakso urat, bakso daging, bakso daging polos, bakso jumbo isi telur, sampai bakso aci bebas dicomot sesukanya. Terus temen-temennya kayak sayap, ceker, tulang dengkul, sampai iga, mangga, diambil sekenyangnya. Terus masih ada lagi kering-keringannya. Kerupuk, aneka seafood, sampai sosis-sosisan udah manggil-manggil minta diambil tuh. Sampai urusan level pedas dan minuman juga bebas ambil sendiri. Wih, kalau bisnis modelan gini gak rugi tuh mas Irfan. Rugi gak sih insya Allah gak? Kenapa? Pasti kita sudah pikirkan dengan baik lah. Cucok kan? Harga murah, rasa enak, konsep unik. Wah, ini sih triple killer ya. Pantesan aja sampai viral. Sederet influencer, food vlogger, sampai selebriti tanang air, juga rela antri, sampai waiting list segala. Kalau ngomongin porsi, Alhamdulillah kita sudah bisa tembus di 200-300 porsi. Mungkin sekitar 4-5 jutaan lah ya. Sehari? Sehari. Fiks, cakep nih. Kalau sehari bisa 5 jutaan, lah kalau sebulan lebih dong 150 jutaan bisa dibawa pulang. Harga sih boleh 500-an, tapi omsetnya bikin gemeteran. Ini nih, satu lagi bukti dagangan recehan hasil gedongan. Asalkan dikelola serius, kualitas jempolan dan marketingnya gaspol. Pasti hasilnya memuaskan. Terus satu lagi, kudu cerdas hadapi dinamika masalah dunia usaha yang gak ada habisnya, bos. Yang paling sulit terharap itu adalah budget, modal. Karena modalnya lumayan waktu saat itu. Yang berharap kita cuma jutaan, puluhan, tapi sekarang sampai ratusan. Selain modal, yang pasti menjaga kualitas produk. Yes, apapun bisnis kita, jaga kualitas is emas. Biar apa? Ya biar pengunjung jadi setia. Terus, malah bantuin promoin usaha kita secara gak sengaja. Lewat cerita mulut ke mulut. Ini nih, media iklan terhebat yang bikin bisnis kenceng larinya. Terus, ditambah lagi kuncian super powernya. Apakah itu sedekah, bos? Dijamin keran rejeki ngucur lancar selancar-lancarnya. Asli! Kemarin sih, pada saat GEO kita mengundang yatim piatu itu jelas ya. Kita pengajian, mengundang yatim piatu. Terus juga saat ini kita di Ramadan, kita kasih takjil gratis. Salah satunya mungkin ya, tadi kan ada kemat berkah. Atau kita mengundang yatim piatu lagi. Cakep mas, bisa banget jadi inspirasi nih bos-bosku semua. Cepet deh bikin bisnis plan yang mantep. Terus, pelan-pelan wujudin. Kayak mas Irfan, kalau kita serius jalanin bisnisnya, cuannya pasti mengikuti kemudian. Hihihi. Oke bos, gimana tadi perjalanan di boci sebelah persamaan punya kita? Yang harus, teman-teman tahu, bahwa yang harus dijaga adalah kualitas bahan baku kita. Pastikan produk kita juga enak, dan yang pasti jaga kepuasan dari pelanggan. Dan yang paling sangat penting adalah, cuan bos! Selamat menikmati!